Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du, anak-anakku bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Alhamdulillah Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kalian semua Amin, amin, ya rabbal, alamin Anak-anakku bersyukurlah kalian telah diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk mempelajari ilmu agama Islam Walaupun melalui online Tapi kalian masih tetap antusias dan mengikuti pembelajaran dengan ikhlas dan sabar Bapak tahu Mungkin dengan sistem ini Kalian merasa bosan Kalian mengeluh Kalian capek Karena terlalu banyak tugas dari para dewan guru Atau bahkan Karena kalian kesulitan Mengakses internet dengan beberapa alasan yang ada Tapi ketahui lah Anak-anakku Bahwa dibalik ini semua Pasti ada hikmahnya Dan Allah Telah menyiapkan segalanya Untuk kita semua Manusia Yang mau mempelajari ilmunya Tentu Kebahagiaan Dan surgalah balasannya Bapak harap Kalian tetap Semangat Dan rajin belajar Apapun keadaannya Apapun situasi Dan kondisinya Semoga Ilmu kalian Dapat berguna Bagi agama Nusa Dan bangsa Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anakku Sebelum memulai pelajaran Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga Ilmu yang kita peroleh nantinya Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mari sejenak kita Menundukkan kepala Berdoa Dimulai Raditubillahi Rabbah Wabilislami Dina Wabimuhammadin Nabiya Warasula Rabbi zidani ilma Warasula 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 Anak-anakku Hari ini Kita akan belajar Bersama-sama Tentang Menganalisis Makna iman Kepada Kitab-Kitab Allah Dan mengaitkan Antara Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Dengan perilaku Sehari-hari Ada pun Tujuan Pembelajaran kita adalah Melalui Tayangan Video ini Kita dapat Menelaah Menyimpulkan Mengintegrasikan Dan Mengimplementasikan Perilaku Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan benar Untuk itu Bagaimana Penjelasannya Ikuti terus Sampai selesai Video Pembelajaran ini Definisi iman Iman adalah Dalam aspek Akidah Atau Tauhid Mengimani Dan mempercayai Kitab-Kitab suci Yang pernah Diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Para Nabi Atau Rasulnya Merupakan Salah satu Dari rukun iman Yaitu Rukun iman Yang ketiga Pengejauan Tahan Rukun iman Ketiga ini Pada Dasarnya Adalah Meyakini Sepenuh hati Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Menurunkan Kitab Kepada Nabi Atau Rasul Yang berisi Wahyu Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Umat Manusia Firman Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu Billahi Minash Syaiton Irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wa Anzal Na Ilaikal Kitab Bilhaq Musaddiqan Lima Baina Yadayhi Minal Kitab Wa Muhayminan Alayhi Baina Yadayhi Minal Kitab Wa Muhayminan Alayhi Fahkum Baina Hum Bima Anzal Allah Dan kami Telah turunkan Kepadamu Al-Quran Dengan Membawa Kebenaran Membenarkan Apa Yang Sebelumnya Yaitu Kitab-kitab Yang Diturunkan Sebelumnya Dan Batu Ujian Terhadap Kitab-kitab Yang Lain Itu Maka Putuskanlah Perkara Mereka Menurut Apa Yang Allah Turunkan Dan Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Dengan Meninggalkan Kebenaran Yang Telah Datang Kepadamu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Kitab-kitab Tersebut Berisi Peraturan Perintah Larangan Janji Dan Ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dijadikan Pedoman Bagi Umat Manusia Diantara Kitab-kitab Yang Dimaksud Adalah Taurat Injil Zabur Dan Al-Quran Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Diturunkan Pada Masa Yang Berlainan Semua Kitab Tersebut Berisi Ajaran Pokok Yang Sama Yaitu Ajaran Mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berbeda Hanyalah Dalam Hal Syariat Yang Disesuaikan Dengan Zaman Dan Keadaan Umat Pada Waktu Itu Seperti Apa Pemahaman Meyakini Keempat Kitab Ini Dalam Konteks Akidah Pertama Mengimani Kitab Taurat Artinya Membenarkan Bahwa Taurat Merupakan Salah Satu Dari Kitab Kitab Allah Diturunkan Kepada Nabi Musa Alaihissalam Kitab Ini Diturunkan Untuk Menjelaskan Hukum Hukum Syariah Akidah Sahih Yang Dididoi Dan Memberi Kapar Gembira Tentang Akan Datangnya Seorang Nabi Dari Keturunan Nabi Ismail Alaihissalam Dan Kitab Taurat Ini Menjadi Petunjuk Dan Bimbingan Bagi Bani Israel Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Atayna Musa Al-Kitaba Waja'allahu Hudal Libani Israel Waja'allahu Hudal Libani Israel Illa Tattakhidu Min Dunih Wakilah Artinya Dan Kami Berikan Kepadamu Musa Kitab Taurat Dan Kami Jadikannya Petunjuk Bagi Bani Israel Dengan Firman Janganlah Kamu Mengambil Pelindung Selain Aku Quran Surat Al-Isra Ayat 2 Kedua Mengimani Kitab Zabur Artinya Meyakini Bahwa Zabur Merupakan Salah Satu Diantara Kitab 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 Ini Memuat Kalimat Kalimat Doa Zikir Nasihat Dan Hikmah Hanya Saja Isi Kitab Zabur Ini Di Dalamnya Tidak Terdapat Hukum Hukum Syariat Karena Nabi Daud Alayhi Salam Diperintahkan Mengikuti Syariat Nabi Musa Alayhi Salam Wa Atayna Dawuda Zabura Dan Kami Telah Memberi Kitab Zabur Kepada Nabi Daud Alayhi Salam Quran Surat An-Nisa Ayat 2 Ketiga Mengimani Kitab Injil Artinya Meyakini Bahwa Injil Juga Merupakan Salah Satu Dari Kitab Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diturunkan Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Kitab Ini Untuk Menjelaskan Kenyataan Kenyataan Kebenaran Mengajak Orang-orang Mengesakan Sang Pencipta Mengganti Sebagian Hukum-hukum Cabangan Dari Kitab Tawurat Untuk Menyesuaikan Tuntutan Keadaan Dan Memberi Kabar Gembira Akan Lahirnya Nabi Penutup Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Thumma Qaffayna Ala Áthar Him Bir Rusulina Wa Qaffayna Bi I S Bni Maruyam Wa Qaffayna Bi I S Bni Maruyam Wa Ateyna Hul Injil Waj A'ala F Kulub Min Lathina Taba'uhu Ra'fatan Wa Rahmah Kemudian kami iringi di belakang mereka Dengan rasul-rasul kami Dan kami iringi pula Dengan Isa Putra Mariam Dan kami berikan kepadanya Injil Dan kami jadikan Dalam hati Orang-orang yang mengikutinya Rasa santun Dan kasih sayang Keempat Mengimani kitab Al-Quran Yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah Kitab Allah yang Paling mulia Allah menurunkan Kitab Al-Quran ini Kepada Nabi termulia Di antara Nabi-Nabi lainnya Nabi Muhammad S.A.W Inilah kitab Ilahiyah Yang terakhir Diturunkan Ia memansuh Menghapus Semua kitab-kitab Sebelumnya Hukum yang terkandung Di dalamnya Abadi Sampai Hari kiamat Serta Tidak mungkin Mengalami perubahan Al-Quran ini Menjadi Tanda terbesar Kenabian Muhammad S.A.W Karena merupakan Mu'ajizat Yang paling tinggi Oleh karena itu Sebagai muslim Kita tidak perlu Meragukannya Sama sekali Firman Allah S.W.T Zalikal kitab Ula rayba Fih Hudal Lil Muttaquin Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan Padanya Petunjuk Bagi mereka Yang bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 Al-Quran berbeda Dengan kitab-kitab Sebelumnya Apa yang membedakan Al-Quran Dengan kitab-kitab lain Al-Quran adalah Satu-satunya kitab Yang dijamin oleh Allah S.W.T Keasliannya Hingga Kiamat datang Berbeda dengan kitab Lainnya Yang telah berubah Diakibatkan Ulah kaumnya sendiri Hal ini disebutkan Dalam firman Allah S.W.T Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sesungguhnya Kami benar-benar Memeliharanya Quran Surat Al-Hijr Ayat 9 Lalu bagaimana Al-Quran bisa terjaga Keasliannya Hingga akhir zaman Bagaimana kitab Yang berisi Ribuan ayat tersebut Tidak berubah Satu huruf pun Dalam bacaan Maupun tulisannya Allah menjaga Keaslian Al-Quran Dengan banyaknya Para penghapal Al-Quran Dengan banyaknya Ahli tafsir Al-Quran Semoga kita semua Anak keturunan kita Dijadikan Para penghafal Al-Quran Disamping keistimewaan Keistimewaan Yang Allah akan berikan Kepadanya Dan kedua orang tuanya Al-Quran juga akan datang Memberikan pertolongannya Di hari Yaumun La yamfa'ummalun Walabanun Hari itu adalah hari Dimana anak Harta Tidak ada gunanya Siapa yang berguna Melainkan orang yang Datap menghadap Allah Dengan membawa Hati yang bersih Abu Umamah Al-Bahil Menceritakan Ya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang Nanti di hari kiamat Syafi'an li'ashabihi Memberikan syafa'at Memberikan pertolongan Bagi pembacanya Pertanyaannya Sudahkah Kita rutin membaca Al-Quran? Lebih sering mana Antara membuka Al-Quran Dan membuka HP? Mudah-mudahan Lebih sering membuka Dan membaca Al-Quran Karena Banyak sekali Keistimewaan Dan keutamaan Bagi orang yang senang Membaca Al-Quran Di dalam hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Sangat banyak Menyebutkan Bagaimana Keutamaan-keutamaan Al-Quran Di antaranya adalah Man kor'ah harfan Min kitabillah Barang siapa yang membaca Satu huruf saja Dari kitabullah Al-Quran Falahu hasanah Maka ia mendapatkan Satu kebaikan Wal hasanatu Bi asri am thaliha Padahal Setiap satu kebaikan Akan dibalas oleh Allah Sepuluh kebaikan La'akulu Alif Lamim Harfun Aku tidak mengatakan Alif Lamim Itu terdiri Satu huruf Walakin Alifun Harfun Tapi alif Dihitung Satu huruf Walamun Harfun Lam Dihitung Satu huruf Wamimun Harfun Dan Mim Itu dihitung Satu huruf Berarti Anak-anakku Jika Alif Lamim Dihitung Tiga huruf Maka Tiga huruf tersebut Masing-masing Dikalikan Sepuluh Menjadi Tiga puluh Balasan pahala kebaikan Yang akan diberikan oleh Allah Kepada orang yang membaca Al-Quran Baru alif Lamim Saja Tentu hal ini Tidak akan sama Dengan apa yang kita dapatkan Saat kita Membaca Media sosial di HP Selama apapun itu Mengakses Medsos Boleh-boleh Saja Tidak haram Selama Tak ada Maksiat di dalamnya Tapi Jangan sampai Dengan Mengakses Medsos itu Kita lantas Melupakan Aktifitas Membaca Al-Quran Semoga Kita semua Bisa istiqamah Membaca Al-Quran Amin Amin Kita sebagai umat Islam Wajib Meyakini Dan mempercayai Semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Keimanan kepada kitab-kitab Selain Al-Quran Dilakukan dengan cara Menghormati keyakinan mereka Tetapi Keyakinan terhadap Al-Quran Bukan sekedar percaya Di dalam Lisan dan hati saja Tetapi harus diwujudkan Dalam perilaku kita Sehari-hari Keselamatan Dan ketentraman hidup Baik di dunia maupun Di akhirat Dapat kita raih Apabila kita menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman Dalam menjalani kehidupan kita Sehari-hari Mari Kita saat ini Untuk menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Dengan cara Membaca Mempelajari Mengkaji Dan mengamalkan Isi kandungannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Dan barokah Untuk kehidupan Kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Akhirnya dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Dan terima kasih Atas segala perhatiannya Ihdina suratul mustaqim Fumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati